Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, syukurillah, la hawla wa la quataila billah Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Subhanaka la'ima lana illa ma'alamtana innaka andal alimul hakim Ash'hadu an la ilaha illallah wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiya wa abda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Yarsi TV yang dimanapun berada Semoga limpahan karunia rahmat dari Allah SWT senantiasa diberikan kepada kita Sebagai selaku insan yang berharap mendapatkan limpahan karunia Serta keberkahan dari setiap aktivitas yang dijalankannya Dan itu yang kemudian menjadi jalan keselamatan Dan pada fase berikutnya kita selaku umatnya Rasulullah SAW berharap akan syafaat yang diberikan Dia umil akhir kenal Setiap apa yang kita jalani kehidupan kita Ajaran Islam yang tentunya kita mendapatkan perintah Kepada apa yang kita jalankan Agar umatnya senantiasa menjaga kesehatan di dalam tubuh Wabil khusus kesehatan gigi dan mulut Seperti yang disebutkan di dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda Seandainya tidak akan merepotkan umatku Maka aku akan perintahkan setiap dari waktu-waktu sholat Untuk membersihkan gigi Dimana hadis Bukhari Muslim ini kita maknai bahwa Waktu-waktu sholat kita, waktu-waktu bertemu kita kepada Allah Kita siap untuk menjaga kesehatan gigi kita Namun ada hal yang kita fahami bahwa Kesehatan gigi dan mulut ini Menjadi suatu yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup Manusia Tidak heran Apabila kita lihat hari ini Dunia kedokteran gigi hari ini Setelah seabad Rasulullah SAW wafat Era keemasan Kedokteran-kedokteran gigi Muslim Berkembang Seperti yang disebutkan dalam buku yang dituliskan oleh ilmuwan barat Dalam bukunya yang menggambarkan sejarah Kedokteran-kedokteran gigi yang didalamnya banyak hal yang kita tidak tahu Bahwa ilmuwan-ilmuwan Kedokteran-kedokteran gigi pada waktu itu Bukanlah dari barat tetapi bagaimana ilmuwan-ilmuwan dari Muslim yang kemudian pada periode khalifahan menjadi perintis dalam pengembangan ilmu kedokteran gigi pada saat itu Peradaban barat mungkin mengklaim Satu diantaranya Pierre Fauciard berkebangsaan dari Perancis Yang mengklaim sebagai bapak ilmu kedokteran gigi Modern Padahal Pada buku yang ditulis oleh Nobel 700 tahun sebelumnya Hidup seorang dokter Muslim bernama Abdul Qasim Khalaf Ibn Al-Abbas Al-Zahrawi Atau dikenal di dalam literatur barat sebagai Abdul Qasis Yang lahir sejak tahun 1930 Masehi sampai dengan 10-13 Masehi setelahnya Dan disini Abdul Qasis atau kita mengenalnya dengan nama Al-Zahrawi Mengembangkan bagaimana melakukan pembedahan pada jaringan lunak gigi Perbaikan gigi Dan hal ini menjadi suatu keberhasilan Bagi dokter gigi yang kemudian mengambil referensinya pada kitab Al-Tasrif yang dituliskan pada saat itu Dan itu menjadi teks pertama Dalam bagaimana ilmu dasar bedah dan perbaikan dari gigi Geligi itu dituliskan Dan dalam kitabnya Abdul Qasis atau Al-Zahrawi ini Menggambarkan secara detail bagaimana keberhasilannya Dalam melakukan upaya penggantian gigi geligi yang hilang untuk ditanam kembali Jika kita melihat dengan kondisi yang terbatas saat itu Dengan dunia yang mungkin saat itu ada zaman-zaman di mana kegelapan di era Eropa Di wilayah Eropa Namun peradaban kekhalifahan yang saat itu banyak untuk mengembangkan keilmuan Umat Islam sedang di puncak-puncaknya kejayaan Dengan adanya keilmuan yang kemudian dilakukan dalam pengembangan keilmuan tersebut Hal itu terlihat bahwa secara nyata kalau kita ketahui bahwa dalam faktanya salah satu Presiden Amerika Serikat George Washington yang kemudian 700 tahun berikutnya telah menggunakan gigi pengganti Yang kemudian dia gunakan selama periode kepemimpinan sebagai Presiden pertama Amerika Serikat Sahabat YRC TV inilah sebuah kebanggaan kita sebagai seorang Muslim Mobil khusus tenaga kesehatan dengan adanya ulama yang mengawali perkembangan ilmu kedokteran gigi Dan menjadi rujukan bagi kedokteran gigi Serta tentunya kita hari ini sebagai dokter gigi memberikan pelayanan kepada masyarakat Dan bagaimana masyarakat hari ini tentunya dengan kita melakukan aktivitas ibadah di bulan Ramadan Tentunya banyak hal yang kemudian adanya keterbatasan dalam melakukan perawatan Mungkin di dasari adanya sesuatu yang dikhawatirkan akan membatalkan berpuasanya Dan disini kemudian kita mengambil dalam sebuah hadis yang diruatkan oleh Abu Daud al-Bukhari dan At-Tadmizi Bagaimana Rasulullah SAW bersiwak pada saat berpuasa Walaupun sebagian ulama lainnya memandang ini sebagai perkara makruh yang kemudian Jika dilakukan sejak awal berpuasa hingga berbuka itu dilakukan Sahabat YRC TV Bagaimana kita memandang kebutuhan untuk menjaga kebersihan rongga mulut Agar senantiasa kita dalam melakukan upaya-upaya kesehatan gigi dan mulut kita ini Tetap terjaga selama bulan puasa Dan di sisi lain tenaga kesehatan bisa memberikan penerangan kepada para pasiennya Agar dalam tindakan yang dilakukan Ataupun dalam perawatan yang diberikan dapat memberikan ketenangan bagi pasien Agar tetap meyakini bahwa puasanya tidaklah perlu digantikan pada hari berikutnya Atau setelah dari Ramadan berakhir Yang pertama kita melihat bahwasannya ada kaidah bahwasannya apa yang masuk ke dalam Maupun keluar dari rongga mulut yang dengan tidak disengaja maka tidaklah perlu menggantikan atau mengkodok puasa Nah itu yang kemudian ada hal yang kemudian dilakukan dalam perawatan di bidang kedokteran gigi Seperti melakukan penambalan, pencabutan, pembersihan karang gigi Yang kemudian ini menjadi perhatian bagi kita untuk menghindari hal-hal itu Barang benda dan sebagainya masuk ke dalam rongga mulut Yang kemudian bisa membatalkan puasa Sehingga ada dalam suatu putusan dalam Majus Ulama di kota Bandung Menjadi penguat bagi para dokter gigi maupun juga para pasien Untuk dapat melakukan perawatan di bidang rongga mulutnya, kedokteran gigi Melakukan perawatan yang kemudian bisa menjaga kesehatan gigi dan mulutnya Tanpa harus menundanya Karena tentu satu bulan yang panjang untuk beribadah tidaklah lebih baik kemudian kita bisa menjaganya Namun ada hal yang kedua perlu diperhatikan bahwa tidak perlu dilakukan secara berlebihan Ataupun juga kemudian bisa akhirnya menyebabkan kaedah yang berikutnya adalah Tertelannya barang-barang bahan-bahan kedokteran gigi tadi sehingga membatalkan puasa Baik sahabat Yarsi TV Dalam gambaran hal ini berlaku pula hal yang jika meragukan bagi diri kita Maka tinggalkanlah untuk hal yang tidak meragukan di diri kita Maka berlaku dalam sebuah hadis Hal itu juga berlaku bagaimana kita meyakini bahwasannya perawatan dalam kondisi kita berpuasa Untuk memastikan keadaan gigi dan mulut kita baik Itu juga kita perlu lakukan tanpa harus menundanya Dan insya Allah ini menjadi suatu kemaslahatan bagi pasien maupun juga kesehatan secara khususnya di gigi dan mulut pasien tersebut Demikian bilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih